Intro Lucunya melihat pola para balita ini adu balap Bukan balapan motor ya, mereka ini sedang mengikuti kompetisi balance bike atau push bike Yes, sepeda tanpa pedal untuk anak usia 2-5 tahun Sejarah singkatnya sebenarnya, balance bike Indonesia itu bentuk 2017 Tapi sebelumnya itu sudah banyak pengguna-pengguna balance bike di Indonesia Terutama di Jabodetabek itu sekitar 2014 sudah ada Jadi kita mau untuk mengumpulkan teman-teman balance bike di Indonesia ini di 2017 BBAID itu sekarang kita ada di 13 provinsi Di Jabodetabek saja sih banyak ya Tadi Bogor, Bekasi, kemudian Depok, Jakarta Selatan Kemudian Anggrang, Anggrang Selatan Jakarta Itu sudah, kalau di Jabodetabek sudah semua ada Kemudian kalau yang di Jawanya itu ada di Kediri, Surabaya, Palembang, Lombok, Bali Kemudian Mataram itu Lombok, kemudian ada lagi di Kalimantan Sekarang jumlah anggota itu sendiri sudah lebih dari 100 sih Karena menginatnya cukup bagus Bagus banget malah untuk di Kediri, jadi sekarang lagi banyak-banyaknya banget Bapak, makanya anak-anak yang sudah sekolah, orang tua terutama sudah mulai aware Kemudian kegiatan positif anaknya di luar rumah Tapi nggak cuma kumpul-kumpul doang ya Kegiatan komunitas ini juga sampai terlibat dalam kompetisi loh Makanya di tahun 2020 kita mengatastamakan Indonesia Jadi, dan mudah-mudahan di 2020 sampai 2021 kita sudah bisa masuk di World Cup Jadi untuk targetan 2020 itu kita masuk di Asia Yang terpenting sudah pasti bukan menang atau kalah Tapi keberanian, latihan fokus, dan ketahanan si anak Jadi sebenarnya dalam komunitas ini kan kita mengutamakan pada edukasi Anak-anak jatuh, anak-anak jatuh, anak-anak jatuh, atau hokong Bersepeda dan ternyata mereka berbangkat di situ Kita arahkan ke situ, jadi kita sifatnya tidak memaksa Dan karena simpatnya kita masuk rumah aja anak-anak dari fisik dan dari segi peralatan yang mendukai kegiatan ini. Balance Bike juga jadi satu alternatif kegiatan anak agar gak melulu kecanduan ponsel. Kielor ikut seri 4 tahun, kebetulan baru masuk di kelas 4 tahun, ya butuh waktu untuk 6 bulan lagi untuk dia untuk siap bisa disandingkan dengan peserta yang lain. Untuk latihan fisik sebenarnya gak perlu digeber-geber, yang penting dari kaki, lutut, pinggang, dan kepala tangan dia udah bisa stretching. Gak perlu push up ya, kayak orang dewasa. Jadi jangan salah-salah juga. Balance Bike itu persiapan untuk perenggangan ototnya itu yang sangat-sangat sederhana. Jadi gak ada hal-hal yang dikhawatirkan. Jadi olahraga ini lebih baik daripada main handphone di rumah. Sub indo by broth3rmax